Perkenalkan, nama saya Antosa, selaku pelaksana pembangunan Rumah Al-Qur'an ini. Alhamdulillah, Rumah Al-Qur'an yang kita bangun, yang kita edamkan ini sudah terbangun dengan bagus, dengan baik. Saya itu ditinggal oleh Abi saya itu, saya masih kelas 1 SMP. Masa kecil saya itu dalam lingkungan masjid. Kajian, hafal mengaji, itu dari situ saya terbesik, yakni saya itu ingin membangun masjid. Alhamdulillah, ini sama Allah diberi juga karuninya kita bisa membangun sekalian masjid dan Rumah Al-Qur'an. Rumah Al-Qur'an ini memiliki konsep modern Arabik, seperti pada masjid Al-Bahmuda. Proses pembangunan Rumah Al-Qur'an ini kurang lebih memakan waktu sekitar 4-5 bulan, dan sangat diperhatikan detail-detail pekerjaan dari konstruksinya, dari fondasi, kolom, dan baloknya, struktur yang bisa dipakai untuk lantai bertingkat. Dalam proses pembangunan Rumah Al-Qur'an ini, memiliki tantangan dan keunikannya, ialah Rumah Al-Qur'an ini menggunakan fasad yang lengkung pada bagian atas, dan mengelilingi Rumah Al-Qur'an dan Al-Bahmuda ini. Alhamdulillah Rumah Al-Qur'an dibangun dengan semegah dan semawah ini, dan saya sangat-sangat berapresiasi kepada Bapak Antosa, yang mana dalam pembangunan Rumah Al-Qur'an ini sangat-sangat memuaskan. Jadi, memang kepercayaan itu sangat-sangat mahal. Mudah-mudahan Rumah Al-Qur'an ini menjadi ladang pahala bagi kita, barokah dunia dan akhirat. Amin.